Setelah tiga tahun, jembatan Flying Fox di Riau kembali viral Maret 2023. Sebuah video yang merekam aksi dua orang remaja putri yang menyeberangi sungai dengan menggunakan sepeda motor viral di sosial media. Aksi mereka tak biasa, lantaran mereka menyeberangi sungai ala bermain Flying Fox. Video diduga rekaman dan dipublikasi pada tahun 2019. Namun, potongan video tersebut kembali viral di Twitter pada 14 hingga 15 Maret 2023. Bahkan, Kementerian PURI sudah mengklarifikasi di sejumlah postingan akun Twitter. Uniknya, rekaman itu diposting lagi oleh akun-akun lain dan mendapat banyak tanggapan kritikan. Bahkan, menyindir sampai jauh KKN di Kalimantan. KKN aja, dijamin gak ada YG kayak gini dua. Motor ama mobil terbang. Kalau kayak gini kan, kayak ada ketimpangan sekali yaa, baik hewai ini di negeri tetangga bukaan sih. Twitter Miaya Mbakso, Tal Ki Wong Membalas postingan Twitter, Fan Joule Dengan tidak dijelaskan datakan kejadian, redaksi Warta Kepri mencoba menelusuri pemerintahan jembatan Fly Fox Rokan Hulu ini. Dikutip dari kumparan.com, diberitakan lokasi Flying Fox Motor ini berada di Dusun Marubi, Desa Batang Kumu, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Rohul, Riau. Hal tersebut dibenarkan oleh camat Tambusai, Muammer Gaddafi. Menurut Muammer, aktivitas warganya menyeberangi sungai ala bermain Flying Fox ini sudah berlangsung sejak 20 tahun yang lalu. Awalnya, kata Muammer, alat tersebut digunakan untuk menyeberangkan buah kelapa sawit. Benar, itu menghubungkan Dusun Sei Marubi, Desa Batang Kumu, dengan Desa Sei Kumau. Ini sudah 20 tahun lalu berlangsung, katanya kepada Selasar Riau, Rabu, 18 September 2019. Muammer juga bercerita, tempat penyeberangan itu pun akhirnya dibangun secara sudaya oleh mantan Kepala Desa Sungai, Sei Kumau, Budiman Amri. Itu artinya, setiap kali warga melewati penyeberangan itu akan dikenakan biaya Rp5.000. Muammer menuturkan alasan pihaknya belum juga membangun jembatan di kawasan tersebut, lantaran jalan tersebut masuk dalam konsesi perkebunan milik PT Marihat dan Sentral. Kedua perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut masuk ke Desa Sei Kumau dan di seberannya, Dusun Sei Marubi, Desa Batang Kumu. Desa Batang Kumu itu masuk kawasan hutan lindung Batang Kumu atau Mahaton. Ini perlu pelepasan kawasan oleh Kementerian LHK, katanya saat meninjau langsung lokasi penyeberangan tersebut. Muammer menuturkan memang ada akses jalan yang lebih aman dibandingkan harus menantang nyawa, namun jarak tempuh sangat jauh. Untuk melintasi jembatan tersebut, warga harus menempuh jarak 25 km dengan waktu tempuh 1 jam. Lantaran bahayanya lokasi penyeberangan tersebut, Muammer bilang, tempat Rohul berencana untuk membangun jembatan gantung. Sumber Twitter, kumparan.com, kompas.com, editor Warta Kepri Deddy Suwada. Terima kasih telah menonton!